Airnya super surut, jadi perahu kita gak bisa maju terus pake mesin. Nah, nah, yes, yes, yes. Galak, biawaknya galak. Hmm, asin. Selain menikmati keindahan Laut Matanurung, hari ini saya juga mau cari salah satu sumber protein, udang kipas. Tampur Paloh adalah desa paling ujung di sepanjang Sungai Tamiang. Dari desa Babo, hanya berjarak 30 km saja. Jalanan tidak berjalan semulus yang saya duga. Surutnya air membawa rintangan baru. Setengah dari penumpang harus turun untuk mendorong perahu, agar muatan kapal lebih ringan dan kami bisa melanjutkan perjalanan. Airnya super surut, jadi perahu kita gak bisa maju terus pake mesin. Oke. Luar biasa sih perjuangan masyarakat. Apalagi ini satu-satunya akses mereka untuk pergi ke desa ataupun keluar desa. Setelah 3 jam perjalanan, dermaga desa Tampur Paloh mulai tampak. Saya sangat semangat untuk memulai petualangan di desa ini. Akhirnya sampai juga saya sudah di dermaga Tampur Paloh. Jadi ini persis banget di pintu masuk desanya. Saya udah gak sabar pengen ikut kegiatan masyarakat yang ada di desa Tampur Paloh. Ikuti Gijak saya, Gijak Petualan. Ketapang Meranti dan Sengok merupakan jenis kayu yang biasa digunakan masyarakat untuk membuat perahu. Karena kuat, tahan serangga dan tidak mudah lembab. Kayu-kayu ini mereka ambil dari kebun sendiri. Kayu Ketapang menjadi pilihan kami untuk membuat sampan hari ini. Bobot kayu yang sangat berat membuat masyarakat memilih untuk menghanyutkan kayu melalui aliran sungai. Lama-lama sungainya semakin dalam. Ini dalamnya udah lewat kepala ya bang? Iya. Udah lewat kepala. Jadi ini satu-satu jalan kita semua udah ngapuh. Terus udah ikutin arus airnya aja. Asal tetap jaga keseimbangan. Tetap jangan sampai kita oleng dan jatuh. Tua, muda, semuanya saling membantu. Sampan ini nantinya bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di desa Tampur Paloh. Kita sudah sampai di tempat pembuatan sampan. Memang ada di pinggir sungai. Sekarang tinggal kita tarik dan dorong sampai ke tepian. Ini berarti butuh banyak orang ya bang buat tangkap ke darat. Jadi sekarang kita bantuin yang itu aja bang ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kayu ketampang tidak dipotong menjadi papan namun langsung dibentuk menjadi bentuk sampan. Untuk itulah diperlukan kayu dengan diameter minimal 100 cm dan panjang 2 meter agar sampan bisa dibuat. Seluruh proses masih dikerjakan secara tradisional. Diperlukan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa agar perahu bisa mengapung dengan sempurna dan nyaman digunakan. Daun kelapa kering wajib digunakan untuk membakar bagian bawah sampan. Karena bisa menghasilkan asap yang banyak. Sangat sesuai untuk membuat kayu sampan lebih lebar. Saya pikirnya daun kelapanya ditaruh di bawah perahu. Terus kita tinggal tunggu aja sampai daunnya habis. Dari ujung sampai ke ujung harus pelan-pelan merata sampai habis daunnya. Panas. Sampan siap di larung. Sebuah momen istimewa bagi masyarakat kampur palo. Sampan inilah yang akan menemani sebagian besar kegiatan masyarakat. Hari ini saya mau makan siang tapi saya mau cari bahannya dulu. Namanya Joroyal ya Bu. Sama Ibu Murni, sama Ibu Siti. Sebentar lagi kita sampai tempatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini, jadi ciri utamanya yang kelihatan banget dari jauh adalah dia itu ada di antara daun-daun ini. Sejenis talas, tapi yang kita ambil bukan daun atasnya. Yang ada di bawah justru yang kita cari. Semakin rapat daun talas, semakin besar kemungkinan kami bisa menemukan Joroyal. Biasanya pucuk dari Joroyal akan muncul ke permukaan air. Untuk mengambilnya, kami harus masuk ke kerumunan daun talas. Semakin dalam, semakin banyak Joroyal yang bisa kami dapatkan. Joroyal terakhir di antara daun-daun talas ini. Nah ini depan saya, nggak berasa ya. Satu, satu, satu. Lama-lama dapat banyak. Ini kita udah bisa buat berapa mangkok nih Bu? Banyak! Bisa buat satu kampung. Jadi sekarang kita mau balik, langsung kita masak buat makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengolah menu tradisional menjadi kegiatan yang selalu menarik bagi saya. Apalagi dilakukan bersama masyarakat lokal. Hari ini menu makan siang kita adalah asam Joroyal. Ini mah bumbu-bumbunya bumbu-bumbu biasa sebenarnya. Bawang merah, bawang putih, cabai. Yang bikin spesial adalah ini. Ini namanya asam sunti. Tapi kalau di pohonnya namanya apa Ibu? Asam selimbing. Asam selimbing. Nah setelah kering jadi kayak gini. Ini yang nanti bikin sedut masakannya. Sunti. Berasal dari buah belimbing muda yang dikeringkan. Rasa asam yang khas membuat sunti sering digunakan dalam kuliner Indonesia. Kali ini jeruk nipis juga ikut berperan. Saat sayur Joroyal sudah setengah matang, jeruk nipis dimasukkan sebanyak mungkin. Proses memasaknya tidak lama. Cukup 15 menit, Joroyal sudah siap untuk disantap. Tampilannya memang mirip kayak kacang panjang. Tapi rasanya beda sama sekali. Gak ada mirip-mirip kayak kacang panjang. Dia itu lembek banget. Jadi begitu digigit, lembek. Tapi ini juga punya banyak hasil ya Tia Ibu. Salah satunya buat apa tadi Ibu yang Ibu bilang? Biar orang melahirkan. Memudahkan. Memudahkan. Jadi ketika melahirkan biasanya itu akan lebih mudah dipercaya sama masyarakat seperti itu. Jadi kalau lagi hamil tua sudah 9 bulan biasanya Ibu-ibunya makan asam Joroyal ini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang!